hai oke teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Salam Rahayu 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 salam sehat untuk kita semuanya temen kita menjadi kali ini saya berada di salah satu tempat Hai lokasi ya lokasi Pagarwesi terbesar di Jawa Timur temen ya atau di Jawa temen nah ini kita berada di Kampupaten Banyuwangi dan saya ini sudah berada di dalam hutannya temen ya jadi ini sudah di dalam hutannya dan ini adalah alas Purwo temen ya jadi ini adalah tempat Pagarwesi terbesar yang ada di Pulau Jawa temen nah ini ini adalah Pura Girisalaka apakah kita bakal menuju ke sana Oke kita ke sana dulu ya kita bakal lihat-lihat dulu di dalam sana temen nah ini ya jadi ini adalah Pura Luhur Girisalaka jadi tempat ini juga adalah salah satu tempatnya Gubernur Bali ya ini Bupati Gianyar temen ya Bupati Gianyar itu biasanya ini ya kesini temen ya peresmianya itu ya ini meresmikan Pura Luhur Girisalaka temen ya nah ini Wah ini tambah gede banget ini ya Jadi ini adalah salah satu tempat persembahyangan semeton hidu terbesar yang ada di Pulau Jawa temen ya ini sepertinya masih pembangunan temen ya ini masih pembangunan dan bakal diperbesar lagi sepertinya temen ya wah ini temen jadi temen temen semeton itu yang ada di Nusantara nah ini bisa dicoba yang belum pernah ke alas pro temen bisa kesini ya ke alas pro jadi disini banyak sekali puranya remennya temen tinggal pilih dan juga untuk liburannya juga disini juga dan temen eh kita lanjutkan lagi perjalanannya temen ya ini diresmikan Bupati Tabanan temen jadi beda-beda yang resmi ini ya tapi yang sebelah sini temen nah ini ini segera sudah dibangun penyengker Pura Punia dari Bupati Gianyar temen nah ini berarti ini nantinya bakal Bupati Gianyar bakal membangun penyengker Pura ini temen disini ya dan meresmikanya temen keren banget ini berarti nantinya bakal kok gede banget ini untuk Pura Girisalaka ini temen ya yang bener sih kalau disebut sebagai Pura terbesar di Jawa temen ya kayak gini temen keren banget ini oke kita lanjutkan lagi perjalanan temen karena ini ya cukup luas banget temen ya kita sedikit-sedikit saja ini sambil menikmati keasrian alamnya temen ya dengan pepohonan yang sangat gede-gede banget kayak gini ini uh Masya Allah Oh mantep banget temen ya wah ini keren ini ini adalah pelingkihnya yang ada di depan sini nah ini temen pelingkih nah ini kita masuk ke dalam ini juga lah ini temen kita sudah masuk jalan lagi dengan pemandangan alam yang super-super seperti ini temen keren banget ini temen ya mau jadi gede banget ini ini temen untuk Pura Girisalaka nya ini ya Pura Lur Girisalaka yang ada di alas perwo ini ya Nah ini temen jadi disini juga ada situs kawitan ya nah ini ini adalah situs kawitan yang di depan saya ini situs kawitan temen nah ini kita lihat dulu di sini situs kawitan temen selamat datang di situs budaya ya kawitan set nah situs kawitan merupakan tempat ditemukannya runtuhan bangunan yang diduga sebuah Gapura yang diduga sebagai salah satu peninggalan kerajaan belambangan temen abad ke-14 Masehi ya nah asumsi ini didasarkan pada Prasasti Balawi 1305 Masehi yang menyebut toponimi ini belambangan untuk pertama kali Gapura yang ditemukan ini terbuat dari batuan gamping yang berkaitan dengan sejarah geologi bahwa dulunya alas perwo terbentuk dari proses pengangkatan kars atau gamping temen dari Lautan Dangkal temen ya Nah jadi berdasarkan penelitiannya dipercaya bahwa di sudut Tenggara Pulau Jawa Semenanjung belambangan atau yang sekarang dikenal Pelengkung pernah pernah menjadikan pendaratan pertama masyarakat Austronesia pada tahun 3500 SM nya sebelum masehi temen hal ini dibuktikan salah satunya dengan ditemukannya cangkang kerang di sebagian gua di alas perwo kuyus ya banyak temen ya cangkang-cangkang kerang-kerang itu ya di sana itu ya di gua-gua mana alas perwo itu temen setelah situs ini diketahui oleh masyarakat lalu dimanfaatkan sebagai tempat suci agama Hindu di kawasan Tegaglimau pada saat perayaan Pagerusi nah ini temen jadi disini adalah tempat Pagerusi terbesar yang ada di Jawa temen ya jadi pusatnya temen nah jadi masyarakat kemudian membangun Pura Luhur Girishalaka di sebelah situs kawitan sebagai tempat ibadah dengan ukuran yang lebih luas agar situs utama tetap terjaga temen oh jadi yang pusatnya temen itu disini ya situsnya itu ya di sini jadi untuk menjaga kelestariannya temen jadi dibangun Pura Luhur Girishalaka yang lebih gede lebih luas untuk tempat persembahyangan temen ya jadi supaya kalau Sematon Hindu se-Nusantara kesini ini biar tetap terjaga temen ya biar tidak ada kerusakan ya ya sebenarnya sih enggak rusak sih temen tapi buat jaga-jaga saja temen ya jadi dibuatkan Pura dibangunkan Pura Luhur Girishalaka yang lebih luas untuk tempat peribadahan temen ya Oke temen kita coba kesana itu mau dodolan ya temen kita masuk ke ini ya tapi enggak sampai masuk ke dalam sana temen ya karena kan kita ya enggak boleh lah ya enggak boleh asal-asal masuk temen ini jual madu ini temennya ini adalah situs kawitan dan pakirannya ya lumayan luas sih ya ini temennya jadi seperti ini ya ini situs kawitan ya itu kawitan di daerah Alas Bukwoyah Oh G kita mau kita masuk ke sana ya Oh kita parkirnya di sini temen-temen Oh ya oke kita turun dulu coba ya hehehe 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 Hengee, pengguar mau mawan beton apa, senek mawan... Hehehe hmmm... ge soal esieniku batun terlalu Ngetan aiki monyet eh tak niti tambah gua la enggak pola belibang cari belibang cari saking ini G non G jengi mereka kendang-endang merigi Hai aduh Duki karo mediki Hai menginggi Hai leseng hitam Niko Oh Atau kan kita men kita lihat-lihat dulu ya untuk suasananya di sini tapi kita nggak masuk ya kita di depannya saja remennya jadi kalau temen bawah makanan ya hati-hati temen soalnya banyak monyetnya ya Nah ini monyetnya banyak juga jadi ya keseringan dikasih makan temen sama pengunjung sini jadi untuk mohonnya sendiri nih agresif temennya sekarang ya Nah itu kayak gitu tuh agresif banget jadi kalau teman bawah makanan itu pacar tempat kalau kelihatan temennya ini adalah situs kawitan temen ya nah ini jadi ini adalah situs kawitan di alas purwatermen ya situs kawitan nah ini baru pertama kali saya temen kesini ya baru pertama kali berhenti di situs kawitan sini nah ini jadi pusatnya itu di sini ya di situs kawitan jadi untuk di pura Kiri Salaka sendiri hari ini adalah pura ya yang didirikan untuk pengunjungnya lebih kesana temen atau sembahyangnya itu di sana ya oke terus kawitan ini baru teman saya ini namanya jalan-jalan di sini ini cuacanya juga mendung temen cuacanya mendung sekali ini ya cuacanya mendung sekali oke sepertinya ini mau hujan ini di sini atau yukkan lanjut deh kalau lanjut RNG kalau aja lanjut Geng bangga situs kawitan iya seperti awal-awal kan kerajaan belambangan ini kerajaan belambangan temen jadi pintu gerbangnya ya ini temen ya masuknya semeton Hindu dari sini dari Banyuwangi dari timur nah ini oh suasananya temen ya sangat asli sekali ya untuk suasananya jadi di tengah-tengah pepohonan yang lebat sekali temen ya di daerah alas perwo ya temen jadi kita lanjutkan perjalanan lagi ya lihat-lihat suasana di sini ya nah jadi selain sebagai wisata temen ya di sini juga sebagai ini apa untuk belajar ya belajar sejarah juga temen ya tentang peradaban Hindu ya Hindu masuk di Jawa terutama di sini ya di Banyuwangi temen ya jadi itu tadi dan juga saya baru baca sih temen ya baru baca kali ini juga ya walaupun sudah sering kali main ke alas perwo ya tapi baru kali ini saya berhenti di situ tadi ya di alas apa di situs kawitan temen ya dan juga membacanya tadi temen dan saya juga terkejut juga oh ternyata sejarahnya itu seperti itu ya itu tadi sejarah singkatnya temen ya tapi tak baca-baca itu tadi sudah mewakili semuanya temen ya jadi sebagian ini ya oke jadi kita ke arah sini ya kita ke arah kanan sini ke pantai triangulasi nah ini pantai triangulasi temen ya itu temen sudah kelihatan pantainya jadi di sini juga ini adalah pantai yang salah salah satu pantai juga di alas perwo yang biasa dijadikan untuk upacara melasti temen ya upacara melasti di alas perwo temen ya di kabupaten Banyuwangi ini ada cafe nya juga temen disini ya ada cafe nya dan juga ada penginapan triangulasi Taman Nasional alas perwo temen jadi temen yang ingin nginep disini di alas perwo nah jangan khawatir disini ada penginapannya temen ya ataupun temen yang ingin ke pelengkung ya ke pelengkung tadi yang lurus itu surfing juga temen yang nginep juga bisa temen disana ya karena disana juga ada penginapannya juga banyak juga sih penginapannya tinggal pilih temen ya nah ini pantai triangulasinya ada juga banyak apa banyak aula-ulanya gini ya buat istirahat ini temen wah ini kalau ya minggu otomatis bakal rame banget temen ya seperti ini untuk suasananya ya sejuk banget temen ya wah banget ini wah banyak wah monyet-monyetnya itu menggendong-gendong ndih oh ini ya oh disini juga ini temen ya daerah latihan batalion intai amfibi juga marinir di alas perwo ya wah ada udang misalnya ini semendong keren banget ini wah sembulungan sembulungan kan itu itu sembulungan itu itu eh itu area PM ya oh ini gak apa daerah bukit apa ya ini daerah anu rawa biru ini ini daerah rawa biru temen rawa biru daerah siri ragung kaya bukit apa namanya gitu aku lupa temen ya mungkin nanti tak taruh diri video ini ya tak tolisi eh 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 mendungi itu kan kudanya itu gak tau makanya kan was-was pisah nih kayak mau api eh eh ini gak mas hehehe enggak ini menjadi ini adalah salah satu pantai di ales purwa yang biasanya itu dipakai untuk upacara melasti ya untuk semeton Hindu di Banyuwangi ataupun di luar kota biasanya itu kesini temen ya yang dari Bali yang dari luar kota Banyuwangi itu biasanya itu datangnya itu kesini temen ya ke ales purwa karena kenapa ya itu tadi temen kita sudah baca sejarah-sejarahnya ya ya emang awal mulanya ya di sini temen ya awal mula masuk apa eh semeton Hindu itu di daerah ales purwa temen ya wah ini ombaknya gede banget ini temen kita berarti dulu ya kita cerah dulu sambil ma'am ma'am inilah ya oke tekan ini buantar banget ini kita gila ngejauhi kini us lah mong ih ya Allah memuncah di sini pencawlatan mungkin nah ini kita sudah berada di sini ya nah jadi untuk kemantainan buat jadi ini lokasi masingnya jadi salah satu pathway yang ada di banyuang sebagai tempat masing tempat lain ini ya di jadi ini juga untuk panggir usinya juga untuk pelarung lagi di daerah pantai teranggulasi jadi hal itu ini ada lokasi panggir usi tempat jadi untuk tarung lagi di daerah pantai teranggulasi nah ini ini juga adalah bekas ini ya bekas canang ini di sini lah tempatnya lokasi dan juga panggir usi pelarung lainnya pasirnya pasirnya water pasirnya pasirnya pantainya jadi selain sebagai wisata juga manusia di sini tempat belajar sejarah juga atau ini tempat 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 nuestro tempat ini tempat tempat guy Kalau jadi, teman-teman ini disana, disana kalau niatnya ini, saya yang disini banyak teman-teman bukanya, ataupun teman-teman ada niatnya lagi. Nah, disini juga temannya juga bisa, teman-teman ya. Jadi, suasana seperti ini ya. Jadi, seperti ini teman-teman ya. Suasana di sini, atau ini adalah lokasi, pangkursi sebesar yang ada di sini. Jadi, letaknya itu di sini. Jadi, kita pandai terang di sini teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bisa menjadikan referensi dan informasi penonton yang ingin kita hubungi, atau mencari teman wisata, atau mencari teman-teman persembahian, atau ingin menjumpai upacara anda. atau mencari teman-teman di sini. Jadi, sebagian itu semuanya. Suasana seperti ini. Sekarang buat itu ya. Untuk semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Kita lanjut pulang. Semoga untuk sekalian, memberikan titik yang terbaik, dan juga kesehatan ini. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!